Halo Youtube, welcome back to my Youtube channel Buat kalian yang belum tau nama aku Farida, dan di video kali ini, aku mau makan lagi guys, sekalian aku pengen kasih tau kalian menu favorit aku di restoran ini Nah, pasti kalian perasan dengan makanan apa tuh yang kakak pesen dan yang mau kakak makan di video kali ini. Jadi, aku beberapa waktu lalu nonton di TikTok ada makanan yang viral di TikTok. Sebenernya bukan makanannya yang viral, tapi cara makannya Jadi ada satu cewek yang lagi mau makan kayak toast gitu, kayak apa sih? Roti bakar, maybe, atau roti goreng I don't know. Yang jelas dia mau makan roti itu Aduh kok tiba-tiba gelap Yang jelas dia mau makan roti itu dan ternyata roti itu gak muat di mulut dia Tapi banyak orang yang hujat, mikir itu pencitraan Nah, tapi rotinya itu bukan roti yang mau aku pesen ini, brandnya beda Jadi kalau roti yang mau aku pesen itu adalah Jiwa Toast, pasti kalian tau kan Terus aku juga pesen minuman janji jiwa juga Kayaknya dia gak pesen brand janji jiwa Cuma Aku pesen yang janji jiwa Karena rotinya se frekuensi Setipe lah Pokoknya rotinya tuh jenisnya sama Sama kayak jiwa toast gitu ya Nah, sekalian aku pengen nge-review roti itu bener gak sih? Gak muat di mulut seorang wanita Karena aku mau kasih tunjuk kalian Pembuktian apakah kira-kira roti itu muat di mulut cewek atau enggak Sekalian aja aku review Oke Menu favorit aku di jiwa toast dan di minuman janji jiwa gitu Yang jelas minuman favorit gue non-coffee guys Karena gue lagi gak boleh minum kafein sama sekali Sama sekali gak boleh Setitik pun gak boleh Pokoknya gue non-coffee Beberapa bulan ini Dan seterusnya semoga Begitu guys Oke Sekarang gue udah pesen gojek sih Si jiwa toastnya tadi Nih Aduh kok tapi gak nemu-nemu abangnya Masih disiapin Jadi nanti kalau udah nyampe Baru gue kasih tunjuk ke kalian TV oke Sekarang gue mau main games dulu Bye bye semuanya Waaah udah dateng guys Janji jiwa Nah ini menu minuman yang Bener-bener aku suka banget Ini kayak Room Regal namanya Nanti harganya gue kasih tau Jadi toppingnya terpisah gitu Bagus banget Jadi kayak dia gak lembek duluan gitu Terus udah gitu nih ada Jiwa toast Aku pesen 2 guys Nih kita liat ya Dan ini jiwa toastnya Ini tuh toppingnya Ada yang ham and cheese Sama crispy chicken mentai Bentar gue liat dulu Kayaknya yang mentai yang ini deh Ini yang ham and cheese And buat yang nanya Kakak makannya di kamar kak Yes bener Karena seperti yang kalian tau Aku udah sering sih jelasin di tiktok Dan di youtube Kalau misalnya rumahku tuh kecil guys Jadi kayak di luar lagi ada orang Aku gak enak kalau makan di luar Jadi kayak mengini Aku makan di dalam kata aja gitu Dan untuk harganya sendiri Yang jiwa toast itu harganya 32.001 Jadi kalau dua tuh ya 64.000 Terus udah gitu Kalau untuk minumannya Lebih mahal guys Ternyata 33.000 Soalnya aku pesen yang ukurannya Gede yang large Oke guys Ini tinggal setengah Kenapa gak gue videoin Karena gue tadi habis Bikin konten tiktok Pake roti ini Jadi ya Udah gak sampai Nyal setengah Yang jelas nanti bakalan gue review Bakalan gue kasih tau Kalau rasanya seperti apa Dua ini adalah Roti favorit gue Kalau gue beli roti di jiwa toast Dan kalau buat minumannya The one yang nonyli Gue cuman suka ini doang Sumpah Namanya surum Atau suram Pokoknya susu regal Artinya gitu Susu mari regal Kita buka dulu ya Maaf ya Buat yang risih Karena gue makan di kamar Terus gimana Di depan ada orang Seperti energía Abis merupakan Eh belum kandu kan Jadi dia ada gulanya gitu guys dibawah Bismillahirrahmanirrahim Banyu gatau ini memang enak banget guys Dia gak bisa makan regalnya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Gue langsung aja mau cobain ini Ini yang jiwa toast ham and cheese Gue mau ambil dulu Gue mau tunjukin dalamnya ke kalian Oh rotinya tuh ujungnya gak putus guys Jadi kayak atasnya doang yang putus Nih dia ada ham Ada telur Ada kohl And ada cheese Tuh ya Kita balikin lagi ke tempatnya Eh gak usah aja dipegang aja Nih bismillahirrahmanirrahim Parah Ada yang kurang panasan Ain saus Kita pakein saus Sumpah dia review tergakjelas gak sih Bismillahirrahmanirrahim Di tiktok video cewek yang gak muat Makan roti ini Seperti yang ini Itu diujut habis-habisan loh Padahal Emang bener ada beberapa cewek Yang mungkin gak bisa makan Makanan segede gitu Mulutnya gak muat gitu Bismillahirrahmanirrahim Sebenernya kalo mau usaha Kayak gini Masuk-masuk aja Cuma mungkin emang gak semua cewek mau kayak gitu Nih kayak gini Makan giwa tos Minumnya Susu mariregal Oh my god Oke next Kita bakal cobain yang Chicken Crispy Mentai Gue mau kasih bongkar ke kalian dulu Dalamnya kayak gimana Dia ada sauce mentai gitu di atas Terus udah gitu ada daun bawang Yang pastinya Uuuuh ada cheese Cheese nya double gitu Kayak cheddar sama ada kayak Kayak keju yang orang itu gak tau sih keju apa Sama ada chicken ya pastinya Crispy chicken Tapi yang ini gue gak makan sampe habis ya guys Gue cuma mau makan seperempat Karena perut gue full banget Cuma pengen review aja ke kalian Nanti gue akan habisin Cuman gak di videoin gitu Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Sama Tapi gue lama kali Gak pesen giwa tos Gue pikir makanya bakal berubah Ternyata gak Ini masih favorit gue Daripada yang tadi Daripada yang ham and cheese Lebih favorit ini Cuma emang Si Spicy Crispy Mentai ini Selalu sold out gitu Jarang banget outlet-outletnya giwa tos Yang menu yang ini tuh ready gitu Hmm Jadi dia punya mayonaise Itu kayaknya Apa Spesial giwa tos gitu loh Rasikannya giwa tos Rasanya agak manis-manis gimana gitu Lagi udah minum Cheers Oh my god Parah Oke guys gue udah selesai makan Dan gue udah kasih tau kalian juga Menu favorit gue di giwa tos Di janji jiwa lah pokoknya itu Cuma emang gue pernah juga punya Konten yang kayak gini Tapi bedanya itu di starbucks Jadi kayak gue kasih tau kalian Bener favorit gue kalo di starbucks Yang selalu gue pesen Yang selalu gue pesen kalo gue ke starbucks Dan kalaupun gue ke janji jiwa Juga sama Gue selalu pesen ini Itu Walaupun gue ke janji jiwa gak Sesering gue pesen starbucks Cuma gak apa-apa Sekalian berbagi ke kalian Coba tau ada yang bingung Pas ke jiwa tos pengen pesen apa Ya kan Dan sebenernya trigger awalnya Kenapa gue pengen review jiwa tos ini tuh Karena gue ngeliat review cewek itu Bukan review cewek itu sih Maksudnya cewek itu yang lagi viral di tiktok Yang dia makan roti sejenis ini Terus gak masuk ke mulutnya Terus abis itu Banyak banget yang ngeduetin Yang nge-stitch Dan gak setuju dengan Roti yang gak muat itu Di mulut dia Ngerti gak sih? Di mulut gue Roti ini tuh cukup Cuman gue bukan yang gak setuju juga sama dia Maksudnya ngerti gak? Ya gue fan fan aja dengan Dengan seorang cewek Yang mau makan roti ini gak cukup Gitu loh Memang butuh keberanian yang luar biasa gitu Buat makan di depan umum Maksudnya si degaban Kita masih Kayak gitu Kayak monster gitu Guys Kalo kalian tim yang muat Apa yang gak muat? Coba komen di bawah Dan sekaligus Gue mau jujur sama kalian Gue nge-review ini biar ada konten aja gitu Abis ini daripada gak upload sama sekali ya kan? Nah karena gue lagi bingung konten Kalian coba dong kalian Apa? Rekomendasiin ke gue Konten apa yang kalian mau gue bikin di youtube Biar kalian nonton yang enak gitu loh Oke guys Gue mau nge-clean ini dulu semua Buat kalian semua yang pengen tau aku lebih deket lagi Silahkan follow instagram dan tiktok aku deh sebelah sini Klik follow And then thank you so much guys for watching Don't forget to like, comment, share, and subscribe I'll see you on my next video Bye bye